Intro Mungkin aku mau ngajak teman-teman throwback kali ya untuk hari ini Aku tuh percaya banget kalau banyak pelajaran-pelajaran hidup Yang gak kita terima pada saat kita tuh sekolah Kita baru bisa terima pelajaran-pelajaran itu ketika kita tuh udah kesandung Kita tuh jatuh baru kita bisa ambil hikmahnya Nah hari ini seperti yang tadi aku bilang Aku mau ngajak teman-teman untuk throwback ke masa laluku Yang dulu konsumtif banget sampai aku kena krisis finansial Sampai akhirnya bisa pelan-pelan belajar untuk menemukan dan juga merayakan cukup Yang pertama sebenarnya aku mau ajak teman-teman buat ngebahas tentang kehidupanku setelah kuliah Setelah lulus Karena semuanya berasal dari situ Pada saat kuliah uang aku tuh terbatas Soalnya semuanya dapet dari orang tua Gitu ya Sempet ngejalanin bisnis tapi ya gitu-gitu aja lah Setelah kuliah masuk dunia kerja Dapet uang disitulah mulai kenal yang namanya consumerism Nah Ada beberapa kata kunci disini Omo, YOLO, Self-Free World, dan Financial Independent Dan semua kata kunci ini saling berkaitan satu sama lainnya Karena dari sinilah aku mulai mengenal yang namanya consumerism Dulu aku tahu konsumsi itu gak ada yang salah Gak ada yang salah dari kita punya uang Lalu kita belanjain uang kita Itu gak salah sama sekali kan Kalau dulu mindsetnya kayak gitu Terjadi masalah ketika kita udah masuk ke siklus yang namanya consumerism Nah consumerism itu apa? Consumerism itu adalah ketika kita gak tahu mau kita tuh apa Kita gak tahu kita tuh butuhnya apa Yang kita tahu kita cuma mau itu, mau ini, mau lagi dan lagi Kalau ada yang iklan ini kita mau, kalau ada yang jualan itu kita mau Kita mau, kita mau dan kita mau itu sekarang Itu adalah consumerism Begitu kata The Minimalist di dalam bukunya Love People Use Things Nah Di Indonesia ada sebuah riset yang baru-baru ini aku temukan juga Ternyata gen Z itu 79% menggunakan aplikasi e-commerce untuk berbelanja Belanjanya apa? Ternyata yang paling banyak adalah passion Mungkin teman-teman ada yang relate Kalau beli di e-commerce belinya baju gak sih? Atau mungkin peralatan pribadi Semacam skincare, makeup, body care, hair care, dan lain-lain Semua consumerism yang aku alami Itu berawal dari sebuah kartu kecil Yang aku dapetin setelah punya gaji Ini kartunya Aku sebutnya ini adalah kartu hutang Ini bukan credit card Ya credit card sih nama kerennya Tapi kalau di bahasa Indonesia ini adalah kartu hutang Tapi kita gak mau kan ngeliat dan menyebut ini sebagai kartu hutang Karena gengges banget gitu namanya Tapi semua yang Semua kata-kata Semua istilah yang di bahasa Inggris kan itu seolah Maknanya jadi lebih soft gitu Padahal sebenarnya konsepnya sama Hutang, kartu hutang, pay letter, bayar kemudian Sebenarnya konsepnya sama, hutang Dan dari sinilah aku mendapatkan krisis finansial Yang bikin aku Cukup Jadi turning point Untuk bisa berubah sebenarnya Dari kartu hutang ini Aku bisa jajan kopi Ngabisinnya satu jam Dibayarnya akhir bulan Padahal kopinya udah habis dalam satu jam Gak cuman itu Aku juga Traveling ya Mungkin teman-teman disini ada yang suka traveling juga kan Travelingnya seminggu Tapi aku rela buat jadikan cicilan Selama setahun 12 kali aku cicil Hanya untuk traveling seminggu Yang rasa-rasa travelingnya juga udah habis Terus Aku juga ikut nyobain banyak banget beauty trend Beauty treatment Yang memang direkomendasiin sama beauty vlogger gitu ya Dulu jaman-jaman beauty vlogger tuh Waktu aku udah lulus Sudah kerja Sudah merasa mandiri secara finansial Lalu aku coba semua I have money Jadi gak ada orang yang bisa kontrol Dan gak ada orang yang bisa Interupsi Hak aku dalam berkonsumsi Dulu mikirnya kayak gitu Gak ketinggalan Outfit juga harus dilihat Apalagi kalau udah kerja Kita kerja sama banyak orang dengan background yang berbeda Masa pake baju itu-itu aja Keluar masuk dong Ke brand fast fashion Keluar masuk mall Cari fast fashion mana nih Yang lagi trend saat ini Karena kan kalau fast fashion Tiap bulan beda ya Tiap season juga beda koleksinya Jadi harus punya Harus ganti pada saat itu Sampai aku nyadar Kalau aku tuh sebenarnya Mau nyari apa sih I wasn't leaving at all Setiap abis gajian Rasa-rasanya tuh Kayaknya cuma 5 menit gitu Karena sisanya Uangnya pasti akan ditransfer Ke kartu hutang ini Atau enggak ke pos-pos alokasi lainnya Yang memang jadi tanggunganku pada saat itu Dan kondisi consumerism yang aku alami Itu juga mengantarkanku pada beberapa kondisi Ada namanya staff vocation Staff vocation ini adalah satu kondisi Penderitaan manusia Yang memiliki banyak barang Kenapa sih dibilangnya menderita Karena secara gak langsung Dulu aku tuh sering banget Merasa bosan dan sumpah Untuk tinggal di kosan Soalnya ya di kosanku Cuma itu-itu doang Dan itu jadi alesanku Untuk hangout sama temen Keluar Ke kosan itu cuma untuk tidur Terus untuk makan Kalau emang lagi males Dan gak punya uang Keluar Sudah gitu Lalu obesity staff Konsepnya sama Sama obesitas Dimana kita itu kewalahan Dengan kebanyakan barang Tapi tidak mampu merelakan Barang itu untuk keluar satu persatu Maunya hanya memiliki aja Dan yang ketiga adalah Pastinya mendatangkan hutang Lalu Aku mau ngajak temen-temen Untuk Ingat Atau throwback Ke masa-masa Aku tuh ngalamin quarter life crisis Semuanya bermula dari Si kartu hutang ini ya Yang tadi aku bilang Jadi Karena banyaknya hutang Tidak hanya hutang pribadi Ternyata Pada saat itu Keluarga juga lagi bankrupt Dan Jadinya ada hutang-hutang keluarga Yang juga harus aku tanggung Sehingga Aku sadar Bahwa Ternyata Barang-barang itu Tidak Membantuku sama sekali Barang-barang yang aku Beli selama ini Yang aku koleksi itu Tidak membantu sama sekali Dia hanya Barang And nothing more than it Terus Selain itu Dia juga ngambil tempat tinggal Tempat atau space Aku tinggal Dan juga Menggerogoti Emotional needs aku Sejalan Dengan Apa yang dibilang Sama Fumio Sasaki Yang bilang bahwa Setiap barang yang kita punya Itu tidak datang Dengan sendirinya Kalau ada barang yang Berantakan Sebenarnya nih Dia tuh sebenarnya Ngasih pesan bahwa Eh Balikin gue dong Ketempatnya Eh Pakai gue dong Eh Bersihin gue dong Dia tuh tidak datang Dengan sendirinya Dan badan kita tuh Menerima sinyal itu Cuman Kita suka Mengindahkan Gitu Karena yang gak nyaman Dapat sinyal kayak gitu Makanya kadang-kadang kita Suka menghindari Tempat-tempat yang Berantakan Budang Laci Kayak gitu So how do you find enough Sebenarnya perjalanan untuk Mencari Enough Kentan Enough Itu tuh Tidak mudah Susah Prosesnya lama Karena Sebelum Tahu Enough itu apa Kita harus tahu dulu Value yang mau kita cari Itu apa Dan untuk mencari value We need to know Our preference Our criteria Dan our needs Pastinya Jangan jadi manusia Atau konsumen Yang ikut arus terus Harus punya Pendirian Masing-masing Baunya apa Butuhnya apa Jadi gak ngikut sama Trend yang terus berganti So yang aku lakukan adalah Menjual 80% Barang-barang yang aku punya Saat itu Untuk membayar hutang Lalu Aku juga nge-revamp Social media following Yang ternyata Menjuruskan aku Ke consumerism Following online shop Macem-macem Influencer yang mungkin Sebenarnya Dikin aku jadinya Tergiur lagi Tergiur lagi Kemudian Cut down people Yang memang Enggak Mendukung aku Ke arah yang lebih baik Tidak hanya itu Aku juga belajar Empat quadrant basic Need Love Like and wants Kalau kita fokus Pada need and love Disitulah kita bakalan Lebih dekat Dengan content Lebih dekat Dengan rasa cukup Dan hilangin Si like and wants Atau pelan-pelan Kurangi Satu juga konsep Yang aku juga Baru sadar Setelah dapat Quarter life crisis Adalah Konsep bahwa Kita Sebagai manusia Hingga saat ini Punya peran Sebagai konsumen Dan sebagai konsumen Jangan mau Jadi konsumen Yang powerless Dikasih promo ini Iya Dikasih Diskon yang ini Iya Gitu ya Tapi kita Enggak Enggak punya Kesadaran Untuk memilah Memilih Dan merespon Padahal kita Punya hak itu Dan cara Untuk Bisa Mengaktifkan Super power Tadi Itu cuman Hanya menjadi Sadar Dan menjadi Bijak Aja Dalam berkonsumsi Semudah itu Ada beberapa Mindset Yang dari kecil Aku sering dengar Tapi ternyata Kalau dipikir-pikir lagi Mindset konsumsi ini Mengarahkan pada Consumerism Contohnya Buy now Cry later Itu Bikin kita Seolah-olah Ada urgency Dalam membeli sesuatu Padahal yang benar adalah Reading before you buy Kemudian Lebih baik Nyesel beli Dibanding nyesel Enggak beli Lebih baik Enggak nyesel sama sekali Caranya dengan Melakukan zero Moment of truth Atau reset Sebelum pembelian Sebanyak-banyaknya Kemudian Mumpung ada promo Enggak Enggak spesial Teman-teman Untuk Ngejar promo Saat ini Karena setiap hari Ada promo Setiap e-commerce Punya promo Setiap Toko Punya promo Jadi Udah gak penting Promonya Karena Kalau ketinggalan hari ini Besok akan ada lagi Lebih Baik Kebanyakan Dibanding Kekurangan Tapi kenapa Kita gak pernah Dikenalkan dengan Konsep Lebih baik Cukup ya Dari kecil Jadi mulai sekarang Coba deh Educate yourself Karena kata cukup Ini Darang banget Kita temukan Kita cuman taunya Kata menambah Kata upgrade Coba Ditanamkan Bahwa ada Kata cukup Dan itu yang harus Dikejar sebenarnya Kemudian Gak boleh Ketinggalan Trend ya Padahal trend itu Selalu berubah Dan beli dulu Sekarang Bayarnya nanti Ini akan jadi Sebuah mental Mental berhutang Pastinya Tapi gak mau Diakuin aja Karena kata-katanya Keren kan Pay letter Jadi lebih baik Kalau mau beli sesuatu Ada uangnya Di depan Bukan uangnya Di belakang Yang harus diingat Adalah Kita tuh punya Tanggung jawab Dalam setiap Benda yang kita Bawa pulang Ke rumah Dan tanggung jawab Itu gak selesai Ketika abang paket Dateng Kasih barangnya aja Tanggung jawabnya Itu selesai Ketika kita Pakai sampai habis Dan pakai sampai rusak Barang yang kita punya Dengan memiliki Sedikit barang Maka akan jauh Lebih sedikit Responsibility kita Terhadap barang tersebut Dan ketika kita Udah debt free Maka kita bakalan Lebih bisa mencapai Freedom ya Hidupnya tuh Jauh lebih ringan So When we find enough We are living at our best Feeling rich and content Karena yang namanya Content itu Bukan pada barang Sebenernya Content itu tuh Ada di dalam kita Kalau kita Tidak bisa peka Dan tidak bisa Menemukan Si cukup Tadi Maka kita Tidak akan pernah Puas Karena kalau Bergantung sama barang Ya Tidak akan ada habisnya Akan terus Ada barang yang baru Akan terus ada yang baru Dan akan Bikin kita mau lagi Dan mau lagi Terima kasih semuanya Semoga Talks ini bisa Bermanfaat buat semua Thank you Bermanfaat buat semua